saya harus tahu diri ini kesalahan saya saya minta maaf karena saya tidak bisa memenuhi sebuah janji kampanye saya yang begitu spektakuler, maka saya mundur berharap Allah mengampuni saya saya berharap masyarakat memaafkan saya dan saya pun sampai tidak mau menerima anggaran makan minum karena saya terlalu mewah kebahayaan gak sih? saya yakin itu semua media gak ada yang makannya lebih dari 100 juta satu bulan saya sudah dapat gaji hampir 50 juta gaji plus tunjangan 50 juta hampir lebih dengan segala fasilitas dengan rumah-rumah yang mewah gratis AC semuanya dengan mobil mewah masih dikasih anggaran makan minum sampai sekitar 170 juta per bulan saya sudah gak ambil lagi dari tahun lalu saya sudah gak ambil lagi jadi menurut saya saya gak tahu ini pasti bisa menjadi bumerang untuk saya tapi saya merasa saya berdosa dan burhaka kalau saya tidak mundur malu saya mendingan saya malu saat ini berharap akan dimaafkan oleh masyarakat dan Allah ampuni saya daripada persanggung jawaban amanah itu dunia akhir saya segera berhubungi pada penasaran apa sih janti-janti kampanye yang dari 99 ini saya sudah membuat beberapa catatan yang sangat spektakuler sebenarnya yang saya ingat ya ketika kampanye saya ingat bapak-bapak ibu-ibu pilih saya insya Allah nanti pilih saya maka semua guru ngaji imam masjid imam mushollah akan mendapatkan honor 1 juta mereka semua tertarik oleh mulut ini ibu tertarik 1 juta imam masjid mereka wah ini beli pertama kali nih kenaikan tunjangan untuk 6 ribu guru honorer ada 6 ribu guru honorer yang sekarang gajinya mungkin honornya mungkin sekitar 300 atau 400 ribu kita akan naikkan jadi 1,5 juta ada 6 ribu orang betapa mereka pasti akan menyambutkan belum lagi biar siswa untuk 100 murid masuk ke duran tinggi membangun sekolah pertanian gratis ambulan gratis antar jeput rumah sakit setiap desa ada 300 lebih desa berarti harusnya ada 300 ambulan dong itu jajinya keluar di menurut saya biaya persatitan gratis membangun jalan beton sampai koros desa sepanjang 1.500 km sekarang bisa dilihat kenyataannya seperti apa akan membedah 5 ribu rumah 5 ribu rumah orang yang tidak mampu dibedah menjadi bagus dan lain-lain membangun lapangan gola di setiap desa ada nih sampai kalau lagi mau saya bacakan semuanya tapi pada kenyataannya itu tidak tersampai sampai saat ini sudah saya mundur saja seperti itu nah ketidahharmonisan kembali lagi bahwa itu sudah dihasil dari rapat dengan pendapat bersama DPRD mereka menyimpulkan ada disharmoni antara bupati dan wakil bupati kesimpulan dari rapat itu jadi ini semua tidak bisa bawa karena teman-teman bisa langsung googling saja rapat dengan pendapat RDP wakil bupati dengan rapat dan bisa digugling semuanya lalu salah satu itu duduk di sebelah kiri saya ketua DPRD wakil ketua DPRD sekaligus ketua PDI Perjuangan dia bilang saya akan mengampurkan akan mempertemukan bupati dan wakil bupati apakah Anda siap? bisa dilihat di Instagram apa semua Anda saya siap Insya Allah saya siap anytime saya dipanggil anytime saya diundang tidak mungkin saya tidak datang saya akan datang terus tidak pernah ada penolakan atau aksensi yang tidak saya hadiri tanpa ada undangan yang benar siap tidak diperkembangan? nah ya sangat siap ini kan gitu loh memang tugas bagi bupati adalah membantu bupati tapi itu sudah berbulan-bulan yang lalu ya sudah tidak ada kabar tapi ini terlepas dari tetap harmoni disharmoni itu bukan urusan ini lagi urusannya adalah bahwa saya rasa bahwa seperti alasan yang tertulis di pengunduran diri saya bahwa saya tidak mampu mengembang nama nah baik kawan kita sudah mendengar tadi ya wakil bupati Indramayu mengundurkan diri ya ini Bapak Luki Hakim mundur ya dan kita sudah lihat alasannya tadi bahwa salah satu alasan kenapa wakil bupati Indramayu Pak Luki ini mundur karena merasa tidak mampu menjalankan janji-janjinya selama pil bupati dan pil wakil bupati ini yang mantap ini kawan ini pemimpin yang seperti ini yang mantap yaitu mana kala di saat mau maju itu berjanji ya berjanji 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 tetapi janjinya tidak bisa diperhati dan malu dan merasa bersalah merasa berdo salah kemudian mundur pertanyaannya ada gak pemimpin yang seperti Bapak ini saya senang ini ya saya senang dengan statement dan sikap daripada Pak Wakil Bupati ini karena tidak bisa dipungkiri kawan ya hampir semua rata-rata yang mau maju baik itu jadi kepala desa baik itu jadi anggota dewan ya caleg-caleg baik tingkat kabupaten provinsi bahkan nasional ya calon bupati wakil bupati calon wali kota wakil wali kota calon gubernur wakil gubernur calon presiden wakil presiden ini selalu memberikan janji-janji kepada rakyat namun faktanya hampir semua ya yang berjanji kepada rakyat ini setelah mereka-mereka terpilih dan duduk di kursi jabatan ternyata hampir semuanya tidak mampu menjalankan janji-janjinya itu namanya itu janji itu kan utang nah ini pak hakim saya lihat luar biasa pak siapa pak luki hakim ya ya pak luki hakim ini luar biasa karena merasa mampu tidak karena merasa tidak mampu menjalankan janji-janjinya itu dia mundur malu berdosa ini sangat langka orang seperti ini kawan makanya itu sebenarnya tidak perlu janji-janji kepada masyarakat mau bangun sekolah lah mau bodah rumah lah mau inilah itulah tidak perlu sebenarnya janji-janji pecalon pemimpin itu ya cukup menyampaikan apa cukup mengatakan menjalankan program amanah konstitusi sudah jelas di dalam undang-undang dasar 45 itu sudah jelas arah negara itu kemana nah kehadiran pemimpin-pemimpin ini baik lokal maupun nasional itu hanya menjalankan amanah konstitusi karena disitulah arah tujuan negara kita tidak perlu janji-janji yang mulut-mulut nah tentunya untuk menjalankan amanah konstitusi ini itu sudah ada petunjuk-petunjuknya sebagai contoh di pasal 33 amanah konstitusi di ayat 3 pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 45 yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sudah ada disitu arah tujuan negara kita kemana nah sisa orang yang ditunjuk menjadi pemimpin dipilih menjadi pemimpin menjalankan itu sudah ada semuanya itu disitulah komunikasi pusat dengan daerah di daerah melaporkan disini ada sumber daya alam kita ayo koordinasi ya pusat bagaimana jalankan oleh Bu MUN itu sudah ada jadi kalau janji-janji dan tidak dilaksanakan janji ini kan dosa nah ini Pak Luki ini luar biasa saya hormat mantap lah mudah-mudahan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak penuh dengan janji baik di tingkat lokal sampai nasional karena pemimpin itu cukup menjalankan amanah konstitusi negara saya yakin bangsa ini akan makmur bagikan videonya kawan selamat menikmati